Halo anak-anak, Madam berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya, tentunya sudah siap untuk kembali belajar. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia dan SBDP tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di lingkungan rumah. Dan topik kita hari ini adalah ungkapan. Menjelaskan ungkapan dalam teks, menyampaikan ungkapan dalam percakapan, dan memaknai ungkapan menggunakan ungkapan dalam cerita dan lagu. Mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, bersama saya, Madam Maria Retno Utami. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan ungkapan dalam teks, menyampaikan ungkapan dalam percakapan, memaknai ungkapan menggunakan ungkapan dalam cerita ataupun dalam lagu. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut ini. Deddy adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Deddy. Nah, anak-anak, adakah kata-kata yang kamu tidak tahu artinya dalam bacaan tersebut? Tadi ada kata murah hati. Murah hati di sini adalah ungkapan. Murah hati artinya, suka memberi atau dermawan. Jadi, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Artinya, gabungan kata tadi memiliki arti yang berbeda dari kata sebelumnya atau kata asalnya. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Sekarang, Madam akan memberikan contoh satu kalimat yang ada ungkapannya. Ibu ku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Ungkapan makan asam garam artinya berpengalaman. Kita juga dapat menjelaskan ungkapan dalam sebuah lagu. Caranya, pahamilah isi lagu dengan cermat, kemudian tentukan ungkapan yang sesuai. Ayo, kita dengarkan lagu Ruri Abangku berikut ini. Jika kamu ingin bernyanyi, silahkan bernyanyi bersama, Madam. Ruri Abangku berikut ini. Jika kamu ingin bernyanyi, silahkan bernyanyi, silahkan bernyanyi, silahkan bernyanyi. Jika kamu ingin bernyanyi, silahkan bernyanyi, silahkan bernyanyi, silahkan bernyanyi, silahkan bernyanyi. Ingin aku pun demikian, serajim Ruri Abangku. Rumuri adalah Abangku, rajim dan senang belajar. Dengan menyandang pasti bahu, triam menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diunang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajim Ruri Abangku. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, pada lagu Ruri Abangku, Ruri adalah anak rajin. Ungkapan yang sesuai adalah Ruri Anak yang cepat kaki ringan tangan. Arti ungkapan cepat kaki ringan tangan adalah suka membantu. Nah, berikut contoh ungkapan yang lain. Anak-anak bisa melihat ungkapan-ungkapan dan angkanya yang lain di dalam buku modul kalian, halaman 4 sampai dengan 6. Menjelaskan ungkapan dalam percakapan. Menjelaskan ungkapan dalam percakapan. Ungkapan tersebut biasanya berupa pujian atau kritikan. Ayo, temukan ungkapan pada percakapan berikut dan sebutkan artinya. Mada, selamat kamu mendapat juara pertama. Terima kasih Reni. Memang kamu temanku yang banyak akal. Banyak akal artinya cerdas, pandai. Memaknai sebuah ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh berikut. Ungkapan yang menggunakan kata hati. Murah hati, buah hati. Murah hati artinya suka memberi. Buah hati artinya anak. Rendah hati, berat hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Berat hati artinya tidak ikhlas. Ayo, sebutkan arti dari ungkapan-ungkapan berikut ini. Buah tangan. Dan tangan kanan. Nah, bagaimana anak-anak mudah bukan belajar tentang ungkapan? Sekarang, cobalah mengerjakan tugas yang ada di modulmu halaman 7 sampai dengan 11. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan dengan pembelajaran SPDP, Seni Budaya dan Rakarya. Nah, anak-anak, kita ingat lagi lagu Ruri Abangku. Sekarang, kita akan belajar membedakan panjang dan pendek bunyi. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Perhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu berikut. Tanda garis artinya dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Tanda caping artinya dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Nah, selain panjang dan pendek bunyi, lagu juga dapat dinyanyikan dengan tekanan yang berbeda. Tekanan yang kuat dinyanyikan lebih kuat. Ketukan pertama adalah satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Nah, sebagai tugas SPDP, nyanyikanlah lagu Ruri Abangku dengan memperhatikan bunyi panjang pendek dan tekanan kuat lemah dalam bentuk video. Baik, jika ada pertanyaan, Anak-anak bisa menanyakan... ...kemedam melalui WhatsApp Tribadi. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP tema 1, subtema 1. Sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.